Kecelakan lalu lintas kembali terjadi Jumat Siang di Jalan Raya Bojonegoro, Cepu, tepatnya di Desa Panjunan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. Kejadian tersebut bermula awalnya truk tangki Hino Fuso, nomor polisi W9228UL, yang dikemudikan Ansori, warga desa mudian, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, berjalan dari arah timur menuju ke barat dengan kecepatan sedang. Sesampainya di lokasi kejadian dari arah berlawanan melaju sepeda motor Honda Scoopy, nomor polisi K3463ZY yang dikendarai oleh Jupriono, warga desa Kentong, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, berjalan dengan kecepatan tinggi. Diduga saat itu sepeda motor tersebut melampaui marka garis tengah jalan dan karena jarak yang cukup dekat akhirnya terjadilah lakalantas. Akibat dari kejadian lakalantas tersebut, pengendara sepeda motor Honda Scoopy mengalami luka serius pada bagian kepala, tangan, dan kaki. Jadi semula kendaraan truk berjalan dari arah timur ke barat. Sesampai di TKP muncul kendaraan sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan melebih jalan hingga terjadi akalantas. Korban sendiri saat ini? Untuk korban dibawa ke PKO Muhammadiyah kali ini. Kondisinya selamat ya? Kondisi luka luka. Masih menjalani perawatan insentif ya? Insentif ya? Untuk korban saat ini masih menjalani perawatan. Perawatan ya? Oke, itu. Korban yang mengalami luka serius dibawa ke Rumah Sakit Islam Muhammadiyah kali tidur untuk mendapatkan pertolongan medis. Selanjutnya, kejadian lakalantas ini ditangani unit lakalantas saat lantas Polres Bojonegoro. Samsul Alim, JTV Bojonegoro.